Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video saya Kali ini kita akan cek perkembangan Dari koloni triguna jenis Ciliperis Di sini dia sudah berapa ya Tiga pekan Karena tiba Pada tanggal 15 Desember Ini posisinya kita gantung 15 Desember 2021 2021 kemarin Oke kita turunkan dulu Oke ini sudah kita turunkan Kita buka Ini penampakannya Sudah nampak telur baru ya Terus telur yang dulunya tergulung Sudah ada Banyak yang menetas Tinggal sedikit Hebatnya ini Dalam waktu Tiga pekan Sudah muncul banyak telur baru ya Alhamdulillah produktif Untuk perkembangan koloni Regenerasinya Kita buka Aduh plastiknya tipis Sobek ini Mesti hati-hati Wow Alhamdulillah Alhamdulillah Ini telur baru Sebanyak ini Alhamdulillah Berkembang Telurnya ini Telurnya ini Cerah banget ya Seperti ini Kondisi Ratu Gimana ya Untuk madu Perkembangan Belum banyak Karena ini Masuk di musim hujan ya Baru bulan Januari Jadi Cuaca masih Berat Untuk Perkembangan Lebah Bagusnya Ini telur Yang dulu Tergulung Sudah banyak Menetas Ini tinggal sedikit Yang perlu Telur lama Itu juga Ini telur lama Juga Ini telur baru Coba kita cari Ratunya Posisi Ratu Dimana kau Dimana Produktif Ini untuk Bertelur Dimana Sang Ratu Bagusnya Ini Dia Tidak Terlalu Agresif Dibandingkan Biroi Ataupun Leviset Kalem Ratu Ratu Belum Kelihatan Juga Tapi Kalau Dalam Waktu Tiga Pekan Telur Baru Sudah Segini Banyaknya Ini Telur Baru Semua Ini Bagi Saya Sungguh Amazing Ini Debat Untuk Perkembangannya Koloni Kalau Madu Belum Bisa Dikatakan Ya Karena Musimnya Masih Berat Masih Tetap Segitu Perkembangannya Belum Banyak Ini Ada Gantong Madu Kecil Disini Ini Juga Tapi Banyak Yang Disini Sebentar Kita Cari Dulu Posisi Ratunya Dimana Ini Tapi By the way Keren Sudah Sebanyak Ini Untuk Telur Baru Dan Kita Baru Punya Satu Koloni Ini Saja Disini Untuk Jenis Cili Peris Si Perut Kuning Untuk Ukuran Badan Kurang Lebih Sama Dengan Jenis-jenis Tetragun Lainnya Seukuran Levisep Belum Kelihatan Untuk Ratunya Masih Mumpet Mungkin Ini Dan Untuk Setup Ini Masih Setup Aslinya Dari Farmnya Disana Di Lombok Hanya Menggunakan Playwood Ini Playwood Ukuran Kalau Tidak Salah Ini Ukuran 9 Mili Untuk Dinding Terus Untuk Lantai Dasarnya Hanya Playwood 4 Mili Untuk Tutup Atas Juga 4 Mili Sudah Cukup Untuk Cili Peris Ini Jadi Tidak Perlu Kayu Tebal Kayaknya Dia Mampu Bagus Jadi Tidak Ribet Dengan Kayu Seperti Ini Pun Dia Bisa Berkembang Untuk Madu Belum Bisa Bicara Sudah Keren Ini Perkembangan Selama 3 Pekan Di Jepara Jawa Tengah Untuk Adaptasinya Cepat Juga Ini Ini Ada Polen Polen Madu Untuk Kantong Madu Tipis Seperti Biroy Juga Tipis Tidak Seperti Levisap Yang Harus Tebal Banget Jadi Lama Perkembangan Untuk Madu Dia Tipis Saya Pikir Cepat Untuk Produksi Semoga Cepat Mohon Doanya Kawan Kasih Dukungan Like Dan Subscribe Dan Share Terima Supaya Kita Bisa Lebih Giat Membuat Video Video Berikutnya Nah Ini Penampakan Ratunya Gesit Penampakan Ratu Celipa Riznya Kuning Perutnya Kuningnya Kuning Cerah Terima Nah Itu Ratunya Dan Telur Telur Barunya Dalam Waktu Tiga Pekan Sudah Seperti Ini Hebat Koloni Ceripa Di sini Oke Sekian Dulu Kawan Kawan Semoga Berkembang Dengan Baik Dan Berproduksi Supaya Kita Bisa Apa Ya Harapannya Banyak Susah Dicebutkan Oke Doanya Saja Kasih Like Share Dan Subscribe Untuk Video-video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh